Intro Assalamualaikum Wr Wb Malam ini berdepatan dengan 1 Ramadan Yang sudah kita lalui Malam ini adalah malam kedua Melaksanakan Ibadah Selat Terawih Disini aku berkesempatan Untuk meliputi Suasana Kota Losumawe Yaitu menjelang Selat Terawih Bagaimana persisnya Suasana Kota Losumawe menjelang Selat Terawih Mari kita telusuri Bersama yaitu Bagaimana Si Suasananya Oke disini dapat kita lihat Suasana Kota Losumawe begitu sepi Begitu Senyam Menjelang pelaksanaan Selat Terawih Kita lihat jalan-jalan semua Dapat hening Aktifitas percokohan Semua tutup Yaitu Untuk Pelaksanaan Selat Terawih Dimana Kita lihat Aktifitas Yaitu Perekonomian masyarakat Hampir Terhenti Bisa kita katakan Terhenti total Yaitu Menjelang Selat Terawih Liputan ini Aku ambil Yaitu 10 menit Menjelang Selat Isha Yaitu 10 menit Menjelang Selat Terawih Dimana Waktu Dikumandangkan Azam Isha Yaitu Habis Selat Isha Langsung Dilanjutkan Dengan Selat Berjamaah Terawih Di masjid-masjid Yang ada di Kota Losumawe Ataupun di Surau-surau Di kampung-kampung Kita lihat Aktifitas Masyarakat Yang Ada di Jalan-jalan Ini Nampak Lengang Nampak Sepi Hampir semua Masyarakat Berbondong-bondong Menuju ke Tempat Ibadah Yaitu Melaksana Salat Berjamaah Terawih Kita lihat Jalan-jalan Begitu Lengang Jalan-jalan Begitu Sepi Itulah Sebabnya Mengapa Perbedaan Yang sangat Mendalam Antara Kota-kota Besar Yang ada Di Nusantara Pada umumnya Dengan Kota-kota Yang ada Di Aceh Pada Umumnya Disini Dapat Kita lihat Suasana Syariah Islamnya Begitu Kental Semua Pelaturan Sangat Dipatuhi Oleh Warga Masyarakat Termasuk Kanun-kanun Istimewa Acehnya Semua Dipatuhi Oleh Masyarakat Yaitu Mungkin Ada Himbauan Ataupun Amaran Dari Pemerintah Setempat Menghentikan Aktivitas Menjelang Salat Terawih Yaitu Aktivitas Perekonomian Dapat Dilanjutkan Setelah Salat Terawih Usai Yaitu Sekitar Jam 10 Malam Nanti Salat Terawih Akan Selesai Mungkin Masyarakat Boleh Melanjutkan Aktivitasnya Yaitu Berjualan Dan Segala Macam Nampak Kita Lihat Di Masjid Masjid Yang Terliput Malam Ini adalah Masjid Agung Islamic Center Yaitu Masjid Terbesar Yang ada Di Kota Lusome Nampak Parkir Roda Parkir Kenderaan Roda 4 Begitu Banyak Sudah Melampaui Batas Halaman Masjid Yang Disediakan Penitian Ini Semua Kita Lihat Suasana Yang Begitu Diminati Oleh Masyarakat Yaitu Untuk Melaksanakan Salat Berjemaah Yaitu Salat Terawih Mungkin Sudah Menjadi Tradisi Sudah Menjadi Budaya Bagi Masyarakat Aceh Dimana Hal-hal Seperti Ini Tidak Ingin Dilewati Atau Malam-malam Ramadhan Malam-malam Terlebih Yaitu Tidak Bisa Dilewati Oleh Warga Aceh Yaitu Mereka Semua Akan Berlomba-lomba Dalam Ibadah Semua Berlomba-lomba Mengerjakan Yaitu Salat Terawih Itulah Mungkin Yang dapat Kami Informasikan Dari Kota Lohsemae Tepatnya Pada Satu Ramadhan Yaitu Malam Kedua Salat Terawih Di Kota Lohsemae Mungkin Saya Tunggu Saya Tunggu Komentar Dari Sobat-sobat Berupa Ceret-ceret Sedikit Untuk Masukan Kepada Kami Yaitu Jangan Lupa Subscribe Untuk Menghadirkan Berita-berita Yang ada Di Aceh Pada Umumnya Oke Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai